Pengurus Demokrasi Elektroral and Empowerment Partnership atau DEP melunching DEP Kota Sukabumi dan kursus pemilu di kalangan pelajar dan mahasiswa bertempat di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sukabumi. DEP adalah organisasi non-pemerintah yang fokus pada upaya pendidikan politik masyarakat. Direktur DEP Yusfitriadi mengatakan DEP lahir dari kegelisahan terhadap munculnya isu-isu serius jelang pemilu 2014 silam, termasuk isu-isu klasik yang sering muncul dari pemilu ke pemilu. Isu yang paling krusial yang paling mungkin dilawan generasi milenial, seperti isu politik identitas, black dan negatif kempen, serta isu politik uang. Isu-isu tersebut menguat sejak munculnya dua kekuatan politik pada pemilu 2014. Ini menimbulkan polarisasi dukungan yang terkadang tidak punya landasan rasionalitas, lebih kepada politik identitas. Tumbur suburnya politik identitas didukung kultur masyarakat yang ada. Pihaknya ingin sekali pemilih minimal generasi milenial, cerdas dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan. Demokrasi and electoral empowerment factorsi, saya pikir mencoba untuk berikhtia untuk meminimalisir itu, kondisi itu melalui teman-teman pemilih milenial, dengan cara advokasi dan edukasi politik dan pemilu. Nah, DEP ini itu mengadakan berbagai macam aktivitas dengan empat core. Fokus yang pertama adalah edukasi dan advokasi, yang kedua election monitoring atau pemantauan budu, yang ketiga tentang data dan riset, dan yang keempat tentang multimedia. Kepengurusan DEP sudah dibentuk di 19 kota dan kebupaten di Jawa Barat. Dalam waktu dekat, DEP juga akan meluncurkan 15.000 pemantau untuk turut serta melakukan pemantauan pemilu 2019.